Kronologis kejadiannya itu menurut informasi dari Pak Sanu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah Saudari Ledi Ani akan berenang dari Gili Trawangan menuju Gilimeno Sampai dengan sore hari korban tidak tiba-tiba di Gilimeno Yang kita laksanakan semenjak dari tadi malam sampai pada saat kita menerima laporan jam 21.20 itu Kita langsung mengerahkan anggota yang ada di pos unit siaga sarbangsal Dan berkoordinasi dengan potensi-potensi yang ada di sana Sehingga pada hari itu juga kita langsung melaksanakan operasi pencarian Dan karena situasi dan kondisinya sudah cukup malam Sehingga tim Sargabungan memutuskan untuk menghentikan pencarian dan melanjutkan pencarian keesokan harinya Ya hari ini mulai dari jam 06.00 tadi pagi Kita sudah melakukan pencarian Sweden Ops di sekitar area Gili Trawangan dan Gilimeno Dan sampai dengan siang hari ini sudah dilakukan pencarian di perairan utara dan perairan selata Gili Trawangan dan Gilimeno dan hasilnya masih ingin Ya untuk operasi yang kita turunkan Dan jumlah anggota potensi yang kita turunkan mulai dari tadi malam sampai di pagi Yaitu ada anggota dari pos unit siaga sarbangsal ada 5 orang Ada potensi dari TNI Yaitu ada dari pos AL 2 orang Ada dari pol AL 2 orang Ada dari B2BD Ada dari barasiaga Dan ada dari nilain-nilain sekitar Bangsal dan Gilimeno Nah untuk radius pencarian untuk hari ini sekitar 3 sampai dengan 4 nautical mile Kita menyapu bersih antara Gili Trawangan dan Gilimeno Dan di sebelah utara perairan Gilimeno dan di sebelah selatan Gili Trawangan Ibunya dia banggun untuk merokok Ada apa namanya 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 Bapak selancar Itu ada di pantai Untuk Pihino Yang untuk kanak Kemudian di pantai Dia jauh dulu di sana Maklumannya Dia berdua dia Masih dia di dolu